Intro Salam jumpa kembali di Ria Sabda Selamat Pasca untuk kita semua umat beriman yang kepada Kristus hari ini Hari Minggu tanggal 21 April 2019 Hari Raya Pasca Kebangkitan Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan Bacaan pertama, bacaan kedua dan juga bacaan Injil Semuanya berbicara tentang Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Dalam bacaan yang pertama kita dengarkan bagaimana Kristus yang bangkit, yang merupakan cahaya terang bagi kita Saudara-saudara yang terkasih Pasca itu banyak arti bagi kita umat beriman Kita mungkin ada yang memaknai Pasca adalah kebangkitan Pasca adalah kita diangkat dari dosa Pasca artinya kita dibersatukan dengan Allah Pasca artinya kita dilahirkan kembali Banyak hal, banyak tafsiran, banyak pengertian dari hidup kita Masing-masing Tergantung pribadi kita masing-masing bagaimana memaknai Pasca Tetapi seluruh umat beriman Meyakini Pasca adalah Hari Kebangkitan Tuhan Nah, saudara-saudara yang terkasih Permenungan yang kita renungkan adalah Bagaimana sukacita Pasca yang Ada dalam hati kita Yesus yang sudah bangkit dalam hati kita Bagaimana kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini Kegembiraan dan sukacita Pasca tentu nampak dalam sikap dan tindakan kita Sepanjang hari ini Begitu tentu kehadiran kita sebagai umat beriman Membawa sukacita bagi orang lain Kegembiraan, tidak ada lagi kesedihan Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus Kristus saja sudah bangkit dalam hati kita Dalam bacaan kedua bagaimana dikatakan bahwa Kita laknya juga menjadi saksi Kristus Dalam bacaan Injil kita dengarkan Kita akan mendapat pengampunan dosa Demi namanya Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Dalam Injil sudah jelas dikatakan bahwa Kita akan mendapat pengampunan dosa Demi namanya Artinya bahwa Kita sudah disatukan dengan Kristus Dosa-dosa lama kita Yang dulu telah kita lakukan Yang sudah kita lakukan Untuk menyambut kehadiran Kristus Tentu sudah dihapus olehnya Kita dibawa oleh kepadanya Untuk menjadi pribadi yang baru Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang baru Yang dimaksudkan dalam Injil ini Menjadi pribadi yang baru Artinya kita meneruskan sukacita pasca Ada sesuatu yang baru dalam hati kita Kita bawakan, kita sertakan dalam tindakan kita sehari-hari Sehingga pascah Yesus bangkit dalam hati kita Yang nampak dalam sikap dan tingkah laku kita Kehadiran kita bukan lagi Membawa mungkin kesedihan bagi orang lain Mungkin Ya, membuat orang lain tidak bahagia Tetapi tunjukkanlah Kristus itu yang hadir dalam diri kita benar-benar Ada dalam diri kita Sehingga kehadiran kita di tengah-tengah orang lain Di lingkungan kita Dalam sahabat-sahabat kita Dalam perkumpulan kita Membawa sukacita bahagia Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita Semoga Damai pasca yang kita saksikan Kita rayakan pada hari ini Senantiasa ada tinggal di dalam hati kita Bukan hanya saat ini Tetapi diteruskan Kini Dan selama-lamanya Dan dalam setiap pengalaman hidup kita Berkat Tuhan Menyertai kita semua Terima kasih telah menonton!